Halo guys welcome back to my channel jadi bagi kalian kemarin yang nanya kan Bang gigi Cleo atau gigi si apa Carmen ya jadi kita lihat di sini di peringkat guys ini peringkat UR pure muni yang untuk peringkat Cleo sama Carmen ini sama-sama 9,5 untuk peringkatnya ya dan untuk skillnya Cleo kalian pasti udah tahu ya karena udah berapa hari keluar juga kita kita jelasin ulang dikit wait guys kita jelasin dikit ya Nah sini kita lihat Cleo ya Cleo Cleo dia menyerangnya S mendukungnya S ketahanan dia S kalau si Carmen kalau nggak salah SS dia guys si Carmen SS kalau nggak salah dan untuk rencananya kalian diwajibkan pakai kelincahan speed ya habis abis itu critical sama tech guys jadi speed makritikal diutamakan abis tuh untuk apanya ya setnya eh set api sama set kehancuran ya murka sama api ya inilah guys untuk rencana habis untuk skill level 1 nya kayak kalian tahu sendiri Hai ya menggunakan penjara pasir kepada dua orang secara acak memberikan 20 200 persen magic damage dan jika musuh nggak bisa melepaskan penjara dia akan mendapatkan 50 persen lagi kena penjara lagi guys di putaran selanjutnya kayak si Himiko ya Himiko persi up-nya ini guys atau level 2 nya meningkat jadi 300 persen magic damage nya dan untuk Hai apa persapa penjaranya jadi 60 persen di level 3 nya menjadi tiga targetnya secara acak habis itu meningkatkan 70 persen change penjaranya level 4 nya dia jadi 400 persen guys Hai tuh skill 2 nya ya guys kita lihat untuk skill 2 nya menggunakan badai pasir dan mengubur semua orang yang terkena penjara pasir tadi guys dan memberikan magic damage setara 400 persen dari tech power dia guys tech powernya si Cleo dan jika musuh nggak ada kena ya nggak ada yang kena penjara pasir dia akan menggunakan skill satunya diganti dengan skill timetnya jadi dia nggak akan digunakan skill timetnya guys jadi dia hanya pakai skill 1 nya dan untuk level level 2 nya meningkat damagenya jadi 600 level 3 nya jadi 800 dan level 4 nya menjadi 1000 persen kekuatannya guys ya itulah agak sikit kelemahan dia guys jadi dia akan menggunakan skill apa sti skill 1 jika nggak ada yang kena pasir tapi sih lihat kemungkinan dari skill satunya nggak mungkin nggak kena ya nah ini tuh skill passive nya jika dia menerima fatal damage guys dia akan mengambil pas apa mengambil pasir secara acak dari musuh yang terkena penjara guys dan memberikan dia imun guys setelah dia mengambil itu dia memberikan imun dari fatal damage misalnya dari serangan satu hit ya kayak si jingke meninggoy dia akan selamat dari itu dan mengambil pasir musuh yang terkena penjara terus dia akan memberikan skill sebesar 400 persen untuk dirinya sendiri dan level 2 meningkat jadi 800 persen level 3 1200 persen dan untuk di level 4 nya dia nggak butuh lagi nggak butuh ngambil pasir lagi dia akan langsung akan langsung imun lah imun habis itu pakai 1200 persen jadi seal untuk eksklusif eksklusif di awal pertempuran ya ibaran dia memberikan tanda buff lah guys buff dan Cleo ini akan menggunakan skill 1 basic attack nya dirubah jadi skill 1 ya terus memberikan force frost mark lah tanda beku gitu ya tanda beku gimana bilang ya dan efek ini tidak dapat dihilangkan lah memberikan tanda lah dia tanda tambahan buff untuk tim tim yang elemen tanah sih tim elemen tanah dan dapat di stack hingga 10 kali dan buff ini memberikan final damage ya sebesar 50 persen jika 1 stack jika 1 tanda lah jadi dapat di stack 10 kali gitu loh jadi final damage nya pasti meningkat guys dan dapat di level 5 nya dia jadi 100 persen untuk menggunakan skill 1 di level 6 nya jadi 2 musuh ya stack nya jadi awal memberikan 2 pada 2 musuh ya tanda resistensi dingin ya itulah guys untuk keterampilan ur nya selama Cleo masih hidup dia jika ada musuh yang gagal melarikan diri sebanyak 4 kali maka dia akan menggunakan skill ultimate ya nah skill ultimate nya dan juga di level 2 nya jika 3 kali dia akan menggunakan skill ultimate nya ya itu aja guys jadi untuk peringkat dia kayak rencana ada misalnya kalian lihat nih rencana batu signet nya ini nah bisap itu dia peringkatnya SS ya guys dia peringkatnya menyerangnya S mendukung S ketahanan S itulah guys kalau untuk si Carmen untuk si Carmen sendiri si Carmen sendiri dia 9,5 ya guys 9,5 si Carmen sendiri dia menyerangnya dia SS guys tapi mendukung dia gak ada tapi ketahanan dia SS jadi untuk tanker sih oke banget dia nih guys bisa kalian lihat ini dia skill 1 nya kayak semalam yang gua jelasin skill 1 nya memberikan serangan kepada musuh ya sebanyak 6 kali pisaunya itu dilempar 6 kali dan dia saat dia imun skill eksklusifnya dia akan memberikan counter attack ke serangan skill 1 nya pisau 6 kali gitu lah guys dan untuk skill ultimate nya dia memberikan tarian guys tarian menyerang sebanyak 5 kali ke posisi kosong ya ke posisi kosong guys mungkin kalian udah tau lah dia menari berputar gitu kan menyerang maksimal sampai menyerang 3 target ya karena posisi formasi yang kosong kayak gitu hampir atas 3 target doang yang bisa diserang guys nah kalau untuk skill pasifnya dia akan apa mendapat tanda api di badannya guys tanda api di badannya dan saat ada tanda api ya damage nya pasti meningkat guys itu aja dah simple nya gitu aja kan semalam kan udah gua jelasin di videonya jadi ini hanya kuatan mana sih apa sih karmen sama si cleo kalau dibilang setara tapi kalau untuk khusus tanker ya lebih oke si karmen untuk attacker juga karmen oke guys itulah kalau untuk apanya dia pakai critical sama hp ya guys kan emang untuk tank kalau si cleo tadi speed sama critical ini critical hp atau critical attack guys sygnetnya sygnet sygnet kemarahan guys jadi emang pure apa lagi lah pure si karmen lagi kalau untuk lebih gigi sih kalau dibaca-baca detail-detail sikit lebih gigi karmen lagi tapi ada ya karmen biar lebih maksimal di tim api guys itulah biar lebih maksimalnya guys jadi kita coba login game ya guys login gamenya ini jadi kita coba login gamenya karena gua beberapa hari ini belum login kita lihat langsung aja disini sesuai gak si cleo sama karmen ini kalau untuk hpnya sendiri 22m ya guys tuh si karmen ya eh si cleo ya attacknya 118 defennya 7k 7,8k speednya 381 guys lumayan sih untuk pure urnya GG sih tapi untuk hp si karmen lebih rendah ya guys tapi karena skillnya ada immune dia jadi ya gigi tapi karmen ini harus maksimal guys itu ya kurangnya kalau si cleo ini ya gigi tapi versi irit agak lebih irit gitu loh kalian harus maksimal buka skill eksklusif dulu si karmen gitu loh kalau cleo ini gak perlu buka level kalian cukup tinggi dia udah udah gigi nih guys jadi cleo oke lah untuk yang v2p sih yang pingin ur murni kalau emang mau di up ya cleo dulu sih guys lebih irit tapi kalau kalian emang sultan top up gas karmen abis itu skill eksklusifnya dibuka wah gigi guys jadi yang nanya karmen gigi mana sama si cleo ya giginya gigi si karmen kalau karmen itu udah skill eksklusifnya maksimal guys terus kalau untuk v2p yang memang apa open skill eksklusifnya kelamaan ya gigi si cleo guys karena cleo gak skill eksklusif juga udah lumayan guys oke guys gitu aja ya videonya nanti kita mau push ini juga gua belum push nih ngarah ini mau besarnya lagi sih udah berubah tampilannya ya guys jadi lebih bagus ya hadiahnya sampai 3060 ya cerita ya alur cerita ya udah 3060 berarti maksimal cerita ini hadiahnya gini guys mantap sih udah malahin tampilannya guys pas gue akan pick nih aduh keren sih jadi lebih cantik nanti kita push ya guys jadi gitu aja videonya guys sampai jumpa video selanjutnya makasih